Terima kasih telah menonton 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 Assalamuali Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Nama yang menonton Terima kasih telah 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 menonton Mungkin Terima kasih telah menonton 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 Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Hukum saja Tentu 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 Malam hari ya Pak Kapolda ya? Itu dini hari Pak, karena memang diduga melompat, setelah mengajak melompat itu kan jam 3.40 Pak. Dini hari Pak, hari Minggu. Anggota yang pada malam itu melakukan patroli di lokasi tersebut, mengenal saudara Aditya? Sama sekali tidak mengenal Pak, hanya kelompok mereka itu dari geng, geng cengkeh raya itu Pak, bergabung dengan geng gaung itu mau mengajar bandar buat misteri. Namanya geng bandar buat misteri. Jadi ada 3 geng, yang 2 geng mau menyerang 1 geng dengan jumlah rata-rata 40 personil Pak. Dan mereka membawa berbagai macam? Macam, ada videonya kami Pak, ada videonya mereka semua hampir rata-rata membawa saat jam Pak. Tapi yang lain mengenalirkan diri yang tertangkap hanya 18 Pak. Videonya boleh diputar Bapak, videonya boleh kita putar, bisa kita saksikan bersama kalau memang ada data dan mentahannya. Sambil kita putar, sambil kita perlihatkan di TV One. Ini pertama kalinya Mas Reza, pertama kalinya di media ditampilkan videonya. Kita ingin tahu mana buktinya Pak. Videonya ada Pak, kami punya. Bentar, kami putarkan. Isi videonya apa itu Pak? Bisa dilisankan Pak, isi videonya apa? Baik, yang pertama video ini adalah, nah ini yang nampak ini kalau memang terlihat dari para penonton, Ma'an Ijin dari Jakarta, ini adalah yang kita buka di tanggal 8 Mei saat ajakan seorang Afif Maulana berkomunikasi dengan Aditya. 8 Mei atau 8 Juni Bapak? Juni Pak, Juni. 8 Juni? 8 Juni itu jam 20.30, kemudian mereka bertemu dan berangkat itu 9 Juni, hari Minggu, dini hari. Pukul 1.30, mereka berangkat untuk titik kumpulnya di Cengkeh Raya, Pak. Berarti mereka memang sengaja, benar-benar ingin tawuran Pak, karena dipercakapannya sudah terbuka di handphonenya, itu bukan untuk kondangan atau pergi pesta, tapi benar-benar itu mau tawuran Pak, karena alat-alat yang dibawanya itu Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah benar anggota Bapak melakukan pemukulan, penendangan, dan penyetruman terhadap orang-orang yang diambilkan itu? Benar Pak, tapi kami ingin jelaskan bahwa TKP itu ada dua Pak, TKP di atas Zumbatan Kurandi yang ditemukan mayat yang namanya, ternyata namanya Afib Maulana itu, setelah 9 jam kemudian, itu dengan TKP yang ada di Polsekta Kurandi Pak. Yang terjadi dugaan melampaui kewenangannya atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 17 anggota kami kepada 18 pelaku tawuran ini, itu memang sudah ada yang mengakui, satu orang menendang, satu orang memukul, tiga orang, ada satu orang menyetrum, menyetrumnya pakai elektrik gun, ini mungkin bisa dilihat mohon maaf Pak, ini sekitar 21 detik ini saat kejar-kejaran antara pelaku tawuran dengan polisi di atas jembatan nih Pak. Tapi ini memang saat nyotengnya miring, tetapi itu ini polisi yang nyoteng langsung, pelaku kejar, ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam itu Pak, itu di atas jembatan Kurandi. Saat kejar-kejaran disana masih ada Aditya, Afib, masih terlihat jelas ya Pak ya? Dalam rekaman itu sempat-sempat terekam Pak? Itu bisa terlihat Pak, senjata-senjata yang dibawa itu Pak, itu membawa namanya egrek, egrek itu adalah celurit yang panjang. Nah itu, itu dikejar sama polisi, memang polisi saat ngejar bukan menggunakan tangan kosong, dia hanya membawa rutan itu Pak, lihat senjatanya, ini celuritnya Pak, itu celuritnya. Nah saat itulah, karena tidak bisa dihentikan itu laju mereka yang 20 sepeda motor itu, akhirnya ada satu sepeda motor yang ditendang oleh polisi, jatuh ke kiri. Itu yang ditumpangi oleh Aditya, yang membuncengkan Afib Maulana. Ini tawurannya disini Pak, andai kata tidak kita hambat di jembatan ini, sudah ketemu dengan gengnya lawan Pak. Karena antara jembatan itu sudah dekat dengan sasaran geng lawan, yaitu bandar buat misteri. Tapi ada pertanyaan publik, Pak Kapolda, kenapa video ini baru muncul sekarang Pak, setelah kasusnya viral, bergulir kemana-mana, ada isu liar, Mas Reza ya? Baik, karena seperti ini Pak, 12 hari saat peristiwa terjadi, itu belum ada informasi apapun Pak. Walaupun kami setiap malam minggu kalau kami ekspos, sudah sering menangkap geng-geng ini Pak. Hanya masalahnya hukumannya yang diterapkan untuk mereka, itu belum ada aturan yang kuat, paling hanya kena Undang-Undang Darurat 1251, terkait membawa sajam. Sedangkan tawuran itu kalau sudah terbukti ada korban, ada luka, ada kerusakan, siapa yang berbuat, menggunakan apa itu baru terkena sanksi pidananya. Ini saat anak-anak ini tarung, paginya ketanggap, ini rata-rata orang tuanya ingin mengambil siang harinya dengan menggunakan catatan, kemudian pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Inilah yang masih kita evaluasi bersama Pemprov dan juga Pak Gubernur, bagaimana cara menangani, mengatasi untuk sanksi tawuran ini Pak. Yang membuat kami cukup kaget, Pak Kapoda malam hari ini menunjukkan video ini untuk pertama kalinya di media masa, di media nasional, tapi seperti ini Pak Kapoda. Pak Kapoda juga mengakui, ada oknum personilnya yang melakukan penganiayaan, membenarkan itu terjadi ya Pak ya, di Polsek Kuranji. Di Polsek Pak, tapi bukan di atas Jembatan Kuranji Pak. Di Jembatan Kuranji tidak ada. Tapi tidak menyerang Afif, karena Afif tidak ada di sana, versi polisi, versi Bapak? Polisi tidak pernah ketemu namanya Afif Maulana, tidak pernah Pak. Karena di saat menangkap Aditya, Afif sudah tidak ada di situ Pak. Jadi Aditya sendiri tidak memonceng siapapun setelah Afif kabur, lompat, dugaan polisi Pak ya? Setelah kabur, setelah sesaat diajak meloncat Aditya tidak mau, kemudian justru menyarankan jangan melompat, kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Saat itulah Aditya sibuk mencari handphonenya yang hilang. Saat tidak lebih dari hitungan sekian detik, dia tertangkap polisi. Polisi pun tidak melihat lagi Afif di situ Pak. Izin Bapak ya? Jadi polisi. Izin Pak Kaburda ya? Pas si Aditya ditiping sama anggota Bapak, kepala ditendang itu Pak. Di Juta Jumbatan itu sama anggota Bapak. Bapak bilang juga tidak ada. Rekamannya ada sama saya ini Pak. Saya rekam semua di HP saya ini Pak. Yang menyebut si Afif di Juta Jumbatan itu Pak, sudah dua orang Pak. Rekamannya ada sekarang? Ada rekaman sama saya Bapak. Yang menyebut si Afif ada di Juta Jumbatan dikubungi sama polisi. Yang Bapak tahu hanya Adit Pak. Bapak yang tahu hanya Adit. Sebelum Bapak ingin Adit, aku sudah ambil videonya dulu Pak. Bapak mau cari orang Viralin. Ini pamannya. Samiralin. Udah Reki. Uni Anggun, bagaimana? Yang Bapak tahu cuma Adit. Saksi-saksi lain Bapak enggak tahu Pak. Jadi Bapak hanya bisa berjara Adit-Adit saja Pak. Terima kasih. Kami sudah memeriksa seluruhnya. Kita tidak mengekspos ke ibu-ibu, ke Bapak-Bapak. Karena pemeriksaan polisi internal itu kami sudah memeriksa semua. Saksi-saksi sudah memeriksa hari ini. Yang menyatakan Bapak Kapolda menutup kasus ini. Itu adalah isu yang berkembang untuk mendiskreditkan polisi. Pak, izin Pak. Dia masih kecil itu Pak. Bapak tutup kasusnya. Orang kamar sana Bapak itu Pak. Ukuran cucu sama Bapak itu Pak. Kami tidak pernah menutup kasus ini Pak. Kami tetap melanjutkan. Bapak tutup kasusnya kayak gini Pak. Saya bukan marah sama Bapak enggak. Sama anggota Bapak itu Pak. Sama anggota Bapak itu. Masa enggak tahu dia masih kecil Pak. Tak tolong saya sama Bapak Kapolda. Tolong Pak. Baik Pak. Buktinya sekarang Pak. 17 anggota kami yang mungkin diduga melanggar. Melakukan penyimpangan di Polsek Kurandi. Sudah kami tahan Pak. Tinggal kita prosesi sedangnya. Anggota yang 17 orang itu Pak ya. Ini ada polisi yang mukul kamu. Iya Pak. Iya Bang. Yang nisaktif ada di sana Bang. Itu orangnya Bang. Aku lihatin Pak. Jangan Bapak tutupin lagi Pak. Keluarin orangnya Pak. Saya tahu orangnya. Terima kasih. Tapi perlu diketahui bahwa Afib Maulana tidak pernah dibawa ke Polsek. Tidak pernah dibawa ke Polda. Kesaksian dari banyak yang ikut di situ. Yang mengenali siapa Afib. Ada informasi yang perkembang. Katanya ada yang mengeluh adu-adu. Ternyata ciri-cirinya seperti apa. Ternyata tinggi, hitam. Teman-teman siapa di Polsek itu Pak. Udah saya temui semuanya Pak. Itu udah di setel sama si Adit. Kami transparan Pak. Silahkan. Dikira si Buda ini kan sudah mempunyai penasihat hukum. Tadi katanya ada video bahwasannya Apib ya. Di piting. Kalau memang ada. Si Adit ya. Kalau memang ada video itu dan ada memang terlihat Apibnya. Mungkin video tersebut diserahkan ke penasihat. Videonya akan kita perlihatkan sesaat lagi. Videonya boleh kami minta Bapak. Videonya boleh kami minta sesaat lagi. Kita akan segera kembali di Syahatan Demokratik Pemirsa. Jangan lupa nanti seolah-olah situ ada Apib. Dan video itu juga perlu dilakukan ya. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya. Zeus Minibike. Berolahraga dengan Zeus Minibike. Memiliki banyak manfaat. Di antaranya. Melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung. Melatih otot kaki dan tangan. Melancarkan metabolisme tubuh. Membuang racun atau detoks dengan berkeringat. Melancarkan predaran darah. Meningkatkan kebugaran dan imunitas. Meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Minibike. Sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia. Orang yang sedang sakit. Atau yang mengalami stroke. Karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi. Yang berfungsi menjaga kesehatan jantung. Dan membantu melatih otot-otot. Serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit. Dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat. Dengan Zeus Minibike. Kita akan tampilkan bersama Bapak dan juga Ibu. Ini ada video. Video pernyataan dari Adit. Seperti yang digatakan oleh Uda Riki tadi. Pernyataan Adit yang bercakap sama Uda Riki. Kita dengarkan bersama apa sebenarnya yang dibicarakan. Apa keterangan Adit yang menyebut bahwa ia dipiting oleh pihak kepolisian. Coba kita dengarkan. Kita langsung bersama. Kita 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Ruben bawa tiba-tiba ada peranji itu kan ma langsung kami tiba-tiba senteran-senteran dulu ma senteran ma, adik lukuh-lukuh itu ma langsung cipak dua kali satu ma dua kali sepatu ma pasal menangis, kena berang itu nyala lapuk ini sama ada yang parah orang ada di sisi ma ini proses orang beja sikit ma seolah-olah pulsi itu berang-an ma seolah-olah pulsi menangani lama seolah-olah itu emang ada yang suruh kat Sarawak emang kat Sarawak, dia suruh dia suruh ke modem ya itu ma dia suruh ujung-mujian dia di atas sisi itu kan sampai lah pagi emang jam 8 jam 6 mana kan, dia bawa ke belakang, belakang kau dia perempuan ni lah orang kau seolah-olah kan sempet kalau tu boleh di sini Cik Mah dinjau sempet ada yang mengadu kalau dia proses dan tu macam ni polisi kak tu macam ni polisi kak tu dia boleh di sini kak mi ma kalau pasal ni tangan Api pun nak doa nampak dah. Tak doa. Api pun nampak atas jubatan tu ni, Pak. Tak doa. Adik juga cuba bebek, Pak. Tak doa bebek jangan berbangga layar, Pak. Perti kaki korempong dengan rapusi tu, tau. Iya, Pak. Lepas tu, Pak. Kau punggong ni. Kau punggong ni, Pak. Kau punggong ni, Pak. Kepala, Pak. Nak baca kaknya lulat-lulat? Dah jempat? Tak doa sejam ni, Pak. Berarti lo kajar de polisi, kunya dongkak dari belakang, ya? Ya, dongkak je, Pak. Tak doa suruh berhenti, Pak. Dongkak pula buat kami berdua-dua. Andi. Berdua-dua kan, Pak. Tempat adik tagak, sama-sama, Pak. Mungkin banyak orang, Pak. Adik tagak dua orang-orang yang terang, Pak. Aduh. Aduh, Pak. Mandit melompik, mandit. Dia, abang menjagakan diri. Abang menjagakan api. Abang menjagakan api. Abang menjagakan api. Abang menjagakan api. Pak Riki bisa dijelaskan video ini apakah yang dimaksud keterangan dari Aditya? Halo. Yang membonceng, Afif. Ya, kalau keterangan si Aditya pertama itu memang kayak gitu, Bang. Itu kakinya itu rompong kayak gara-gara polisi itu, Bang. Kaki yang sebelah, yang dekat lututnya, Bang. Itu memang pengakuin si Aditya itu ada kakaknya di samping. Rompong ini maksudnya berlubang, bolong. Iya, gara-gara polisi. Kepalanya dibenturin sama keaspal itu, Bang. Ini yang diantam sama sepatu. Muka si Aditya ada bekasnya itu. Kalau bisa saya korok, si Oknum Polisi gitu, Bang. Ya, Oknum Polisi. Ini mau nyeluruh. Oknum Polisi, Bang. Maaf, Bang ya. Karena kan itu ya udah disangsi ya tujuan seorang itu. Jadi bahasanya Oknum Polisi. Oke, siap, Bang. Ini kapan ketemu Aditya di video tersebut? Pas sehari si Afif dimakamkan, Pak. Afif dimakamkan hari Senin. Hari selesai aku cari langsung si Aditya nih, Bang. Ketemu sore. Ketemu sore, dia katanya takut tuh, Bang. Tolong sembunyiin aku, Bang. Soalnya aku dicari polisi. Ngapain kamu dicari polisi? Ya, saya kan diancam. Kalau kamu ngadu, gitu ya. Kalau aku diproses balik, aku prosesin lagi kau. Namanya anak-anak, Bang tuh takut dia, Bang. Aku sembunyiin dia dua hari di rumah aku, Bang. Tapi sekali lagi tidak ada keterangan Aditya yang melihat langsung bahwa Afif dia niaya? Enggak. Habis itu langsung baru ku bawa ke LBA si Aditya. Buat pengakun si Aditya di LBA. Sama pamannya ada langsung tuh. Habis itu baru gak ketemu lagi sama si Aditya. Kata keluarganya, kalau mau cari Aditya, cari aja ke Polres. Uni Anggun kalau dari pihak keluarga sampai kasusnya sejauh ini, apa sebenarnya yang ini diharapkan dari pihak keluarga? Uni Anggun. Mau oknum-oknum tuh dihukum mati, dipecat, Pak. Saya tidak terima anak saya niaya-niaya kayak gitu, Pak. Dia masih kecil, di bawah umur, Pak. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, usut-usut kasus ini transparan, Pak. Beri batin ini setiap hari, Pak. Mengingat anak terus, Pak. Saya mohon, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Boleh, Pak kontar ya. Pak Rianto boleh bertanya. Ya, saya menganggapin begini ya. Ini apa yang terjadi sekarang ini adalah ibu daripada korban yang tidak terima karena merasa puterannya itu digebukin oleh polisi sehingga meninggal. Kan gitu kan ya. Sementara Bapak Kapolda menerangkan bahwa kejadiannya adalah singkatnya kurang lebih gini. Pada waktu itu akan terjadi tawuran. Akan terjadi tawuran sehingga dikejarlah ini yang mau tawuran ini. Yang ketangkep baru yang paling belakang si Adit itu mohon jengin si Afif. Ditendanglah dek, jatuh. Luka-luka si dua-duanya jatuh ya. Terus kemudian si Afif itu lari ke tengah jembatan. Bang kita lompat aja gitu. Si Aditnya bilang jangan-jangan kita menyerah aja pada polisi. Kemudian dia pas lihat balik sini yang mau ambil-ambilnya ditangkep lah si Adit. Adit itu dianggap langsung dibawa oleh polisi digiring ke polsek. Ketika lihat di belakang dia sudah enggak ada. Sampai di polsek dia dengan bersampah 18 orang yang ditangkap oleh polisi itu disitulah dia diantaranya dipukul, disetur, dan sebagainya itu pengakuannya. Ini diakui oleh Pak Kapolda. Memang benar terjadi gitu. Makanya kepada 18 polisi itu backup dari Polda ya. Itu kemudian dikenakan hukuman disiplin itu. Dan sekarang masih ditahan orang-orang itu atas tindakannya dia itu. Jadi saya ingin menyampaikan ya Bu ya. Bukannya saya esok tahu itu. Tapi nanti bisa dibuktikan lah. Ini diakui. Memang ada polisi yang menganiaya orang yang mau tawuran itu yang sudah ditangkap. tetapi tidak diakui bahwa polisi itu menganiaya si APEP itu kemudian dibuang sampai ke bawah dan sebagainya. Yang terjadi adalah kesimpulan polisi sekarang ini apa yang diomongkan si Adi itu benar. Waktu itu kan ayo kita lompat. Jangan, jangan, jangan lompat. Sejak itulah maka sampai sekarang tidak ada kesaksian yang mengatakan bahwa APEP itu ada di polsek. Dari 18 orang yang diperiksa itu yang baik yang mukuli maupun yang dipukuli yang oleh masyarakat ya apa ya gitu. Gak ada yang melihat APEP di situ. Tapi LBA tadi punya keterangan Mbak Indira. Saya gak ngerti kalau LBA punya keterangan itu ini ya saya hanya ingin menjelaskan Ibu ya supaya Ibu jangan sampai begini Ibu ya kita itu ya kalau sampai seudon dengan orang lain padahal orang lain ini berbuat tidak seperti itu dosa loh. Makanya saya mengidari jangan sampai Ibu salah gitu Ibu. Ya bukan seudon Pak. Karena saya ada buktinya Pak. Oke, kalau ada buktinya nanti bisa ditunjukkan kepada Pak Kapolda ya. Makanya saya berani ngomong Pak karena buktinya ada di HP saya Pak. Oke, baik-baik. Jadi kalau Ibu punya bukti ya Ibu langsung sampaikan buktinya kepada Pak Kapolda biar dia bisa menjelaskan dalam bentuk apa Uni Anggun buktinya video, pernyataan. Video semuanya ada sama saya Pak. Video apa itu? Siksa di Polsek Kurhanji ada saksi yang bilang Afif itu dia niaya di dekat parkiran mobil Polsek Kurhanji Pak. Saksi yang mengatakan gitu? Iya Pak. Nah ini Pak Kapolda dengar nih Pak. Bapak Kapolda hanya tahu adik Pak. Makanya Bapak bilang itu. Nah ini Pak Kapolda dengar nih. Tolong itu ya katanya saksi itu nanti Bapak periksa lagi. Itu kesaksian. Maaf Pak, itu kesaksian bohong itu. Sudah saya periksa semua bahwa yang melihat Afif ada di parkiran itu itu bukan Afif. Karena dikatakan bahwa saya melihat Afif dia aduh-aduh ciri-cirinya seperti apa? Tinggi hitam. Padahal Afif tidak tinggi hitam. Itu. Orangnya juga masuk diperiksa juga di dalam. Malah pingsan dia. Saat pingsan itulah terjadi mohon maaf sundutan rokok sehingga dia terbangun lagi. Itu yang dikiranya Afif oleh orang yang menyatakan. Yaitu saksi nomor 2 dan saksi nomor 13. Sudah kami periksa dua-duanya ternyata bukan Afif Pak. yakini bahwa Afif tidak ada di Polsek dan tidak ada di Polgek. Dan tidak ada ditemui polisi di atas jembatan Kurangi Pak. Pak, Pak Kapolna izin Pak ya. Itu kesaksian siapa tuh Pak? Ini kesaksiannya Pak yang ada yang ditahan di Polsek Kurangi Pak ya. Baik, ini saya punya videonya. Kami akan menanyangkan videonya. Saya ada buku ya Pak. Videonya silahkan tanyangkan videonya. Maaf, ini keterangan dari Adit Tia yang membunyakan Afif. Ini videonya. Silahkan diputar. Itu kesaksian nomor. Yang kedua tuh Pak. Udah Pak-Bapak setel tuh. Udah settingan Bapak tuh. Bentar, kita dengarkan video ini. Sekilas. Suaranya belum ada Pak Kapolda. Suaranya belum terbuka. Sepertinya suaranya tidak keluar. Ini ada gangguan sinyal untuk suaranya. Tapi paling tidak video ini sudah dilihat pihak keluarga? Belum, Pak. Belum sama sekali. Sudah kami translate, Pak. Sudah kami translate bahwa itu intinya tidak pernah melihat ini suaranya. Ini, itu matikan di sini. Matikan lu, Pak. Matikan lu, Pak. Langsung, Pak. Keintinya, Pak. Maksudnya, Pak. Tidak pernah melihat apa, Pak Kapolda? Kami mentranslate itu. Matikan, Matikan. Bahwa ini adalah pernyataan dari Adit dengan di bawah sumpah, Pak. Dia itu tidak pernah melihat Afif saat sekian detik dia mencari handphonenya yang jatuh, Pak. Dia mencari handphone saat dia itu diajak melompat tidak mau. Bahkan dia itu menyarankan jangan melompat. Kita menyerahkan diri saja kepada polisi. sampai di bawahnya Adit ke Polsek dia menanyakan lagi kepada polisi yang lain, Pak. Teman saya tadi meloncat, Pak. Jadi ada dua TKP yaitu di atas jembatan Kuranji dan di Polsek dia sama menanyakan kepada polisi yang menangkap dan menanyakan kepada polisi yang memeriksa. Bahwa dia menjelaskan lagi bahwa kawannya meloncat dari jembatan. Tetapi dia tidak pernah maaf polisi yang kami periksa yang kami BAP itu tidak pernah menghiraukan itu. itulah yang akhirnya kami dapatkan sanksi. Untuk dia kami kenakan sanksi karena dapat informasi tapi tidak menindaklanjuti. Sudah satu bagian satu paket dari keterangan dari Adit yang tidak ditanggapi oleh polisi itu. Kan kita berandai-andai akhirnya andai kata polisi itu kemudian mencari di sungai barangkali ada di situ fakta kita bicara. Izin Pak di situ kan banyak polisi posisi Adit sama anak saya itu cuma dua meter dan tidak mungkin polisi yang nangkap Adit ini tidak melihat anak saya Pak. Anak saya ini kan berada di belakang Adit Pak. Kami jelaskan bahwa yang menendang Adit itu menendang motor yang ditemangi Adit sama Afib itu kemudian langsung memancu menancap gasnya ke depan untuk menangkap tersangka yang lain di depan. Sehingga tim sweeper ini yang di belakang ini yang menangkap di selawaktu antara percakapan Adit logikanya Pak kalau target sudah dilumpuhkan tidak mungkin ditinggal Pak. Ini yang terjadi Pak. Ini yang terjadi Pak. Karena tersangka yang lain kan banyak Pak. Tersangka yang lain banyak begitu yang ditendang itu Afib sama Adit polisi yang menendang itu langsung menangkap mengejar yang di depannya. Akhirnya bagian dari sweeper inilah yang menangkapi orang yang sudah jatuh ini Pak. Kalau ditinggal untuk apa? Dijatuhkan Pak. Kalau ditinggal dia kan lari cuma saja dijatuhkan Pak. Tapi belakangnya kan ada polisi sweeper Pak. Polisi pasti melihat anak saya berarti Pak. Polisinya rame Pak. Waktu itu di Polda kan kita juga tanya sama Adit waktu itu ada berapa polisi di situ. Katanya ada beberapa. Mas Reza Pak Kapol kita ke Mas Reza ini logika yang berbeda yang diserap oleh pihak keluarga maupun dari pihak kepolisian kalau pihak keluarga menangkap kalau sudah ditendang di lumpuhkan harusnya langsung ditamankan. Mas Reza untuk penyebab kematian ini berangkat dari mana dulu kita Mas? Pertama saya ingin potret peristiwa ini sayang beribu sayang berlangsung ketika sejumlah satwil polri itu memang tengah mendapat sorotan publik. sehingga sehingga narasi tentang polis misconduct atau miscarriage of justice itu melambung sedemikian rupa memposisikan otoritas kepolisian seolah-olah sebagai institusi yang tidak bisa dipercaya yang justru kesan obstruction of justice itu datang dari dalam dirinya sendiri bukan dari masyarakat tapi justru dari internalnya. Tapi saya mencoba untuk menjaga diri agar tidak kemudian pretensius ke kanan atau ke kiri sehingga selalu terbuka dua kemungkinan terwakil oleh pertanyaan. Pertama, apakah mungkin polisi pada malam itu melakukan tindakan penganiayaan terhadap Ananda Afif? Dan pertanyaan yang kedua apakah mungkin malam itu Afif melompat dari atas jembatan? Saya mulai dari yang pertama. Secara makro suka tidak suka mau tidak mau memang ada tiga subkultur menyimpang yang melekat pada organisasi pendegakan hukum atau organisasi kepolisian. Saya tidak bicara spesifik polri tapi organisasi kepolisian secara umum. Tiga subkultur menyimpang itu adalah pertama brutalitas. Yang kedua korup tidak terlalu relevan dan yang ketiga subkultur yang menjadi penanda parahnya institusi kepolisian adalah betapa mereka punya kecenderungan untuk menutup nutupi pelanggaran penyimpangan aib ataupun hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh sejauh mereka. Secara makro seperti itu. Sementara secara mikro terus terang rangkaian peristiwa yang disampaikan baik versi teman dari LBH Padang maupun dari Pak Kapolda Sumatera Barat mengingatkan saya pada satu istilah dalam psikologi forensik yaitu implicit bias bias implicit. Istilah ini muncul dari pertanyaan sederhana. Kalau dibandingkan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam di Amerika Serikat sana kira-kira mana yang besar kemungkinan akan menjadi sasaran kekerasan polisi. Lewat riset disimpulkan orang kulit hitam yang punya kemungkinan lebih besar untuk menjadi sasaran amuk polisi. Ini implicit bias. Apa yang ingin saya katakan peristiwa yang mengenaskan ini berlangsung pada malam hari. Di kegelapan malam yang sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian sering menjadi waktu berlangsungnya tawuran. Satu. Yang kedua ada sekian banyak orang. Yang ketiga terlihat oleh polisi bahwa orang-orang tersebut membawa benda tajam. Sehingga sudah terbangun skema mental di kepala polisi bahwa ini adalah situasi kritis yang bahkan bisa membahayakan diri personil polisi itu sendiri. Dan Mas Reza kami juga tidak ingin kasus ini no viral no justice sesat lagi kami akan segera kembali pemirsaannya di Jatahan Demokrasi. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike Sekali lagi sesuai dengan jujur kami pada malam hari ini kemana ujungnya kasus Afif Maulana kita kawal terus kami mengucapkan terima kasih dan turut berduka dengan pihak keluarga yang sudah hadir malam hari ini semoga kebenaran terungkap di catatan demokrasi saya Ruben Mercury terima kasih sampai jumpa